Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Futoku no Guild di part keduanya. Setelah melakukan misi di dalam hutan bersama-sama, Kikuru langsung memberikan sedikit ceramah kepada semua anggotanya. Menurutnya, mereka semua tidak terlihat seperti rekannya, malahan seperti musuhnya. Untuk itu, ia ingin agar mereka semua sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Sebab, mereka sudah lima hari berturut-turut masuk ke dalam hutan. Kikuru menyuruh mereka berempat sebaiknya mengakrabkan dirinya dengan bermain bersama. Namun sebenarnya, Kikurulah yang butuh istirahat karena mentalnya sudah lelah menghadapi mereka berempat. Esoknya, mereka akhirnya libur dengan mengikuti saran Kikuru. Setelah berkumpul di tempat pertemuan, mereka kemudian berangkat untuk liburan. Sementara itu, Kikuru yang berada di markas merasa aneh dengan kematian para pemburu yang terjadi tahun lalu. Ia berpikir wanita juga banyak menjadi korban. Padahal, setelah ia bertarung bersama para wanita, ia melihat musuh-musuhnya itu tidak berniat menghabisi wanita. Malahan, para musuhnya itu ingin bermain-main dengan mereka. Menurutnya, itu semua mungkin disebabkan oleh mana para wanita. Sebab, mana wanita lebih banyak dibandingkan mana pria. Dan untuk bertahan hidup, para monster di dalam hutan harus menghisap mana manusia. Di sisi lain, kini mereka berempat berada di sebuah kafe untuk makan bersama. Toki lalu menanyakan kisah percintaan mereka. Hana mengatakan bahwa ia tak memiliki kisah cinta seperti itu. Sebab, ia selalu diawasi oleh keluarganya. Bahkan sekarang pun, ia juga masih diawasi. Maiden juga tak memiliki kisah cinta karena ia tak memiliki waktu untuk memikirkan itu. Sementara Hitamuki, ia juga setiap harinya hanya latihan. Sedangkan Toki, ia hanya berdiam diri terus di dalam kamar. Cerita mereka pun membuat mereka berpikir kalau masa remaja mereka sangatlah suram. Lalu, Enome yang sebelumnya mendengar pendapat dari Kikuru, kini memutuskan pergi ke hutan untuk membuktikan apa yang sudah dikatakan oleh Kikuru. Namun kali ini, ia hanya ditemani oleh Hitamuki dan Kikuru. Saat masuk di dalam hutan, seperti biasa, Hitamuki mulai mencari aroma para monster. Enome kemudian menanyakan bagaimana mereka akan menyelidiki kelakuan para monster itu. Kikuru merasa hal itu sangatlah gampang. Mereka hanya tinggal menyuruh Hitamuki maju ke depan. Maka, para monster itu akan bermain-main dengan Hitamuki. Kikuru juga mengatakan bahwa di antara empat anak baru, ia sebenarnya lebih cocok bersama dengan Hitamuki. Sebab hanya keahlian Hitamuki saja yang tidak bisa ia ikuti, yaitu mencium aroma para monster. Walaupun Hitamuki terlihat seperti orang bodoh, namun Hitamuki sangatlah pekah dengan daerah yang ada di sekitarnya. Staminanya juga besar dan tidak suka membangkang. Akan tetapi, Hitamuki tidak pekah dengan dirinya sendiri. Sehingga, ia selalu saja tertangkap oleh para monster. Saat terjatuh di dalam lubang, Hitamuki langsung diserang oleh monster. Enome kini melihat kelakuan aneh dari para monster yang sebelumnya diceritakan oleh Kikuru. Lalu, ketika Kikuru akan pergi menyelamatkan Hitamuki, tiba-tiba saja Enome juga mendapatkan serangan. Enome kini merasakan sendiri serangan dari para monster yang sangat aneh. Kikuru pun menjadi bingung untuk menyelamatkan Enome sebab ia tak bisa berkonsentrasi melihat Enome yang sedang mendapatkan perlakuan aneh dari para monster. Setelah diselamatkan, Enome merasa ia tidak mendapatkan luka dari serangan para monster. Yang mana, para monster memanglah tidak berniat untuk melukai lawannya. Mereka kemudian berusaha menyelamatkan Hitamuki yang dari tadi menahan serangan para monster. Lalu, Kikuru yang baru saja selesai melakukan pemeriksaan kesehatan kini dimintai tolong oleh perawat Rimus untuk menggantikan dokter yang pergi sementara. Sebab, ia akan dipecat bila melakukan kesalahan lagi. Kikuru akhirnya setuju dengan permintaan perawat Rimus. Namun, agar tidak ketahuan oleh pasiennya, Kikuru menutupi wajahnya dengan perban. Setelah siap dengan penyamarannya, Kikuru sangat terkejut. Ternyata pasien yang akan diperiksanya adalah keempat anggotanya. Kikuru kini mulai memeriksa mereka dimulai dari Hana, lalu Toki, setelah itu Maiden, dan yang terakhir Kikuru memeriksa Hitamuki. Namun, setelah memeriksa Hitamuki, sebelum keluar dari ruangan itu, Hitamuki membisikkan sesuatu kepada Kikuru. Ia mengatakan ia tidak mengerti dengan apa yang sedang dilakukan oleh Kikuru. Namun, ia tetap percaya dengan apa yang akan dilakukan oleh Kikuru. Seketika, Kikuru langsung tersadar kalau penyamarannya telah diketahui oleh Hitamuki. Kikuru berpikir kalau Hitamuki sepertinya mencium baunya. Sehingga dengan penyamarannya itu, Hitamuki tetap bisa mengetahui kalau ia adalah Kikuru. Lalu, Kikuru kini ingin melatih para anggotanya. Akan tetapi, ia membaginya menjadi dua kelompok. Di hari pertama, ia akan melatih Maiden dan Toki yang merupakan seorang penyihir. Kikuru ingin agar Maiden dan Toki memiliki fisik dan stamina yang bagus. Namun, Maiden ternyata ingin dilatih oleh Hana dan Hitamuki daripada Kikuru. Ia merasa Hana lebih berwibawah dan cantik. Begitu pula dengan Hitamuki yang memiliki kejujuran hati yang baik. Toki merasa kalau Maiden sepertinya tidak ingin berlatih dengannya. Ia kemudian mengatakan bahwa Maiden seperti anak kecil yang mudah dikerjai. Hal itu membuat Maiden marah dan membuat pemanasan mereka berantakan. Begitu pula dengan Toki yang juga ternyata membalaskan perbuatan Maiden dengan meregangkan tubuh Maiden di atas punggungnya. Akan tetapi, apa yang mereka lakukan itu ternyata membuat mereka berdua malah kelelahan. Sehingga membuat Kikuru kesal sebab stamina mereka sudah habis. Padahal latihan mereka belum dimulai. Mereka berdua kemudian dipaksa untuk kembali berlatih. Namun Toki yang memiliki fisik sangat lemah membuat ia akhirnya pingsan karena kelelahan. Setelah itu, Kikuru melatih fisik mereka dengan sit-up. Akan tetapi seperti biasa, pada gerakan ketiga, Toki sudah tak sanggup melakukannya. Ia mengeluhkan harusnya mereka beristirahat terlebih dahulu. Karena sebelumnya, ia baru saja pingsan. Kikuru menyuruh agar Toki tidak boleh manja. Sebab ia juga dulunya sudah berlatih dari umur 10 tahun dan tidak mengeluh sama sekali. Toki pun marah karena Kikuru membandingkannya dengan orang lain. Ia ingin agar Toki membandingkannya dengan dirinya yang kemarin. Namun menurut Kikuru, Toki yang sekarang dan yang kemarin sama sekali tidak ada bedanya. Lalu, saat sedang beristirahat, Maiden mengatakan bahwa Toki sangatlah lemah. Sebab ia sendiri bisa melewati semua menu latihan yang diberikan oleh Kikuru. Ia juga bukanlah orang yang pemalas seperti Toki. Kikuru kemudian menyuruh mereka untuk bersiap lagi melakukan latihan. Akan tetapi, ketika Maiden akan berdiri, ia malah merasa pusing. Untungnya, Kikuru menahan badannya. Kikuru merasa bersalah karena sudah memaksa mereka berlatih. Dan tak lupa meminta maaf karena ia belum terbiasa melatih seseorang. Melihat kaki Maiden yang terkilir, akhirnya membuat Kikuru memutuskan menghentikan latihan mereka. Kikuru lalu menawarkan untuk mengendong Maiden. Akan tetapi, Maiden menolaknya karena ia tak mau berdekatan dengan Kikuru. Toki akhirnya menawarkan dirinya untuk mengendong Maiden sampai ke kota. Namun, belum jauh berjalan, Toki sudah tak sanggup mengendongnya. Toki mengatakan ia bisa mengendong Maiden lagi bila ia sudah beristirahat 10 menit. Karena merasa itu akan lama, Maiden pun memutuskan menggunakan sihir pemulihannya kepada dirinya sendiri.